Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Demikian putusan majelis. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 27 Oktober kemarin kembali menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Rangkaian panjang sidang yang sudah berlangsung ke-32 kali ini memasuki babak akhir. Suasana tegang pun terlihat dalam ruang sidang tersebut, terlebih ketika majelis hakim dengan tegas menjatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk Jessica. Saat mendengar vonis hakim Jessica yang menggunakan baju kemeja putih dengan rambut panjang tergerainya itu, tak terlihat menitikan air mata, namun ia terlihat semakin tegang dan langsung menghela nafas panjang dengan wajah yang terlihat memerah. Ruang sidang pun langsung bergemuruh dengan suara teriakan pengunjung dalam ruang sidang. Maka seperti inilah suasana vonis 20 tahun penjara yang dibacakan majelis hakim untuk Jessica Kumala Wongso kemarin. Satu, menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dicatuhkan kepadanya. Empat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Demikian putusan majelis. Dengan rangkaian panjang jalannya persidangan kasus kematian Mirna ditambah dengan berbagai drama yang terjadi dalam persidangan tentu membuat semua pihak merasa lelah dan ingin segera mengetahui babak akhir dari sidang tersebut. Maka tak heran dalam sidang pembacaan vonis kemarin di pengadilan negeri Jakarta Pusat dipenuhi dengan masyarakat yang hadir. Namun tentu saja yang menjadi sorotan dan pusat perhatian adalah keluarga Mirna. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan Mirna dan membesarkan hingga menikah tentu saja hatinya sangat teriris dengan kematian anak tercintanya dengan cara yang terbilang tragis. Bahkan dengan Jessica yang sudah dijatuhkan 20 tahun hukuman penjara Santi mengaku tak puas lantaran dalam hatinya masih berharap bila Jessica bisa dihukum setimpal yaitu dengan hukuman mati atau sumur hidup. Hanya mempersiapkan bahwa Tuhan itu baik dan saya serahkan semua kepada Tuhan dan Hakim. Itu saja. Pokoknya saya sudah serahin sama Hakim. Jadi kami sekeluarga sih maunya hukuman mati kalau enggak sumur hidup. Itu saja. Sekeluarga sih maunya hukuman yang ditentukan jaksa. Sumur hidup dan hukuman mati. Kalau saksi saya semua itu bukan tukang bohong dan mereka itu juga orang-orang Indonesia asli ya. Bukan sewaan. Dan tidak bisa dibeli. Itu saja. Tak hanya ibunda Mirna saja yang sedikit kecewa dengan fonis yang dijatuhkan Hakim. Namun suami Mirna Arief Sumarko juga merasakan hal yang sama. Bagi Arief hukuman yang dijatuhkan untuk Jessica memang tak sebanding. Mengingat istri tercintanya yang sudah bersamanya selama 9 tahun lamanya tak bisa kembali berada di sisinya. Namun sejauh ini Arief hanya bisa menghargai dan mengapresiasi keputusan Hakim yang memang sudah mengakui bila Jessica terbukti salah dalam kasus pembunuhan istrinya tersebut. Hutan jaksa kan 20 tahun. Yang dikabulkan kan 20 tahun. Ini menandakan bahwa Hakim sudah yakin bahwa Jessica lah pembunuhnya. Ya waktu itu kan kita kan sudah mendatangi jam ridum. Kita tanyakan apa namanya 20 tahun. Kenapa 20 tahun gitu kan. Nah itu menurut mereka itu maksimalnya gitu. Ya udah jadi ya kita mengapresiasi gitu. Karena jaksa kan sudah bersusah gitu loh. Itu membantu kita membuktikan kasus ini. Kecewa ya lebih kayak apa ya kayak perasaan itu kosong gitu loh. Karena Mirna nggak ada ngerti nggak. Jadi kayak mau berapapun nggak akan puas. Karena kosongnya itu nggak akan bisa tergantikan. Keluarga pastinya tidak akan pernah bilang itu adil. Karena kan ini pembunuhan dilakukan secara keji. Lakukan terhadap temennya sendiri. Menggunakan acun si anida yang menyiksa Mirna. Dan hal-hal yang meringankan tidak ada sama sekali. Namun jika pihak Mirna terkesan masih belum puas dan menganggap vonis yang dijatuhkan majelis hakim tidak setimpal. Lain halnya dengan pihak Jessica. Yang justru menganggap keputusan yang dijatuhkan terhadap wanita 28 tahun itu tidak adil. Sebagai kuasa hukum Jessica, Otoha Sibuan menilai bila majelis hakim. Sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan. Dan vonis yang dijatuhkan untuk Jessica hanya berdasarkan pertimbangan. Bahwa kematian Mirna karena si anida. Kecewa dengan hal itu, Otoh pun dengan tegas menyatakan akan melakukan banding atas keputusan majelis hakim. Oleh karena keputusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak. Dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum. Dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini. Maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Melihat kuasa hukum Jessica yang siap mengajukan banding, rupanya tak membuat pihak Mirna terutama Arief Gentar untuk terus mengikuti alur dari kasus kematian istrinya. Bahkan ia tak mempermasalahkan bila kelak sidang banding kasus ini akan kembali bergulir panjang di meja hukum. Kalau mereka banding ya kita juga mengikuti aja prosesnya bagaimana kan. Kita akan mengawal terus sampai kapanpun. Ya nanti kita lihat itu akan diruningkan dengan keluarga ya bagaimana. Oleh karena keputusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak. Dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum. Dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini. Maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Melihat kuasa hukum Jessica yang siap mengajukan banding, rupanya tak membuat pihak Mirna terutama Arief Gentar untuk terus mengikuti alur dari kasus kematian istrinya. Bahkan ia tak mempermasalahkan bila kelak sidang banding kasus ini akan kembali bergulir panjang di meja hukum. Kalau mereka banding ya kita juga mengikuti aja prosesnya bagaimana kan. Kita akan mengawal terus sampai kapanpun. Ya nanti kita lihat itu akan diruningkan dengan keluarga ya bagaimana. Hai hai hai, selamat pagi pemirsa. Apa kabar anda pagi hari ini? Ini dia insert pagi bersama Serian Ibram. Dan Selenatan, tadi kita sudah melihat berita pertama dibuka oleh keputusan sidang Jessica. Ini sebenarnya beritanya bukan dari selebriti tanah air, tapi pemberitanya melebihi dari berita selebriti tanah air ya. Ini karena memang panjang sekali. Kasus ini akhirnya selesai setelah satu tahun ya, hampir satu tahun. Kurang lebih dari bulan Februari sampai dengan sekarang pemirsa akhirnya majelis hakim memutuskan 20 tahun penjara untuk Jessica. Walaupun memang sebenarnya Jessica dan tim pengacaranya melakukan banding pada akhirnya ya. Ya karena memang sampai saat ini juga bukti-bukti tidak membuktikan kalau Jessica yang menarus yanida tersebut. Makanya dia banding sampai dengan sekarang ya. Tapi karena Jessica juga terlalu lama bersama dengan kopi itu. Oke, jadi ini selesainya belum pasti ya. Masih akan terus panjang sepertinya pemirsa. Tapi kita tahu, kita kembalikan lagi ke hukum yang sudah memutuskan dan apapun itu hasilnya. Ya untuk Jessica bisa menjalani dengan baik dan untuk keluarga dari Mirna juga katanya juga sebenarnya tidak puas dengan hasil keputusan ini. Betul, tapi yang paling penting adalah yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Itu yang paling penting ya. Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat informasi dari selebriti tanah air. Ini ada persamaannya juga, persamaannya adalah sama-sama menjalani sidang. Sidang, ini ada Restu Sinaga yang menjalani sidang lanjutannya dan kali ini katanya membawa saksi. Siapakah saksinya? Sisaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Insur Pagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.